Halo teman-teman semua balik lagi di channel MC bonsai art hari ini saya dapat apa ya rambanan ini dikasih seorang teman ringin Arjuna ini sayang ya kita coba stek nanti mudah-mudahan berhasil kita hidup tumbuh tubur kita bisa jadikan pohon bonsai yang bagus kita bongkar petar yang bagus Oke kita langsung eksekusi ya teman-teman tapi terlebih dahulu kita siapkan materialnya kita akan gunakan kualitas bekas ini ya lumayan masih bisa manfaatkan kemudian kita cari medianya teman-teman media ini jadi alasan utama yang sering kali teman-teman bikin ngeluh belakang media belakang merang atau pasir kali dan lain sebagainya kita cari media saduran ya teman-teman hahaha saduran itu media bekas ini jelas ini dia bekas kita dapat satu disini oke kita lanjut ke tempat lain kita dapat dua tiga 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 bisa manfaatkan ini ya teman-teman kita dapat satu lagi ngeseruk disini teman-teman kita dapat dua tiga 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 ini masih dekat ya kita lepasin dulu ya kita coba stack bahan springing arjunya guna ini ya teman-teman lumayan siapa tahu berhasil tumbuh hidup kita kurangi daunnya kita pangkas saja teman-teman habisin untuk mengurangi penguapan ya kita harus buang daun-daun ini teman-teman sayang banget ya dipotong begini ya teman-teman akhirnya bisa dimaksimalkan dengan cara dicangkok atau gimana banyak sekali kutunya ya putih-putih teman-teman kita lanjut satu ini banyak ya teman-teman sayang sekali ini kalau gak hidup potong yang teman-teman ini gede juga teman-teman lumayan ini ya ringin arjunya bismillah semoga bisa berhasil hidup nanti kita jadikan bonsai yang bagus kita harus bisa memanfaatkan bahan-bahan bonsai seperti ini ya teman-teman sayang sekali kalau dibuang begitu saja kita harus bisa memaksimalkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita apalagi untuk jenis-jenis tertentu seperti ini ringin arjunya ini kan masih jarang ya yang punya kita harus bisa usahakan agar bisa hidup biasanya yang kecil-kecil seperti ini malah jauh lebih cepat hidup ya artinya presentasi hidupnya lebih gede yang kecil seperti ini teman-teman pucuk-pucuk seperti ini masih muda untuk bahan-bahan stack seperti ini biasanya saya kupas bagian bawahnya ya teman-teman seperti ini sekitar berapa ini satu senti kita kupas bagian pangkalnya seperti mencangkok ya oke teman-teman bahannya sudah siap kita langsung panam kembali ke media andalan saya ya teman-teman kita semua gunakan pasir kali sedikit kokopit sama sekamtah kita mix kita campur disini usahakan senetral mungkin kondisi media ya teman-teman jangan gunakan kompos terlebih dahulu atau pupuk kandang kita usahakan benar-benar netral dulu mobilnya terlebih dahulu untuk setiap awal kita mix seperti ini ya kita tidak menggunakan tajar tapi kita ikat disini ikat yang kencang agar tidak mudah goyang yang terlebih dahulu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton